Ya, kita akan melihat trapezium, coba kita lihat gambar di depan ini, ya itu adalah trapezium Siku-siku ABCD, jadi trapezium itu ada bermacam-macam, ada trapezium sembarang, ada trapezium sama kaki, ada trapezium siku-siku Nah, yang ini adalah trapezium siku-siku Nah, sekarang kita akan mencari berapa luas sebuah trapezium, sebuah bangun datar trapezium seperti gambar di atas Nah, sekarang untuk menentukan rumus luas trapezium itu adalah jumlah dari panjang sisi sejajarnya dikalikan dengan tinggi dibagi dua Nah, jadi disini untuk menentukan luasnya bahwa luas trapezium ini adalah AB ditambah DC atau AD dulu ya AD, AD kali AB ditambah DC kali AB ditambah DC atau CD per 2 Nah, inilah rumusnya Jadi, dari rumus ini kita bisa lihat bahwa AB ditambah DC itu mana AB itu adalah yang ini, AB Kemudian DC adalah ini atau CD Itu dua ruas garis di dalam trapezium itu yang sejajar Kemudian AD ini siapa? AD ini ini AD adalah tinggi dari trapezium itu Dan rumus dari luas trapezium adalah seperti itu Jadi, tinggi kali jumlah sisi yang sejajar per 2 Itu rumusnya Nah, sekarang kalau misalnya kita beri ukuran Kita beri ukuran Ini kita beri ukuran 6 Kemudian ini kita beri ukuran 10 Kemudian yang ini kita beri ukuran 8 Seperti itu Berapa luasnya? Luasnya adalah seperti tadi AD kali AB plus DC per 2 Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai itu Ini sama dengan AD Itu 8 Ya, AD nya 8 Kemudian kali AB nya itu berapa? 6 Ya, AB nya 6 Kemudian DC nya atau CD nya itu 10 Begitu Kemudian Per 2 Ya, seperti begitu Jadi 8 kali 6 ditambah 10 Per 2 Nah, sekarang Untuk menyelesaikan soal ini Maka kita harus menyelesaikan dulu soal Menyelesaikan dulu pekerjaan yang ada dalam kurung Yaitu 6 ditambah 10 6 ditambah 10 6 ditambah 10 Dan ini Akan kita lanjutkan menjadi 8 8 itu yang ini Kemudian Kali 6 Dengan 10 itu 16 Kemudian Per 2 Nah, seperti ini Kemudian Lanjutnya bagaimana? Lanjutnya boleh kita menyederhanakan sebagai berikut Ini 2 ya Ini 2 Kemudian ini 8 Itu bisa disederhanakan Atau boleh juga dengan 16 dulu 16 Kemudian Disederhanakan dengan 2 Ya, itu juga boleh Nah, kita coba dengan yang 16 juga boleh Kalau ini Dengan ini Maka yang ini 16 nya itu menjadi 8 Dan ini menjadi 1 Kalau sudah begitu Maka kita tinggal mengalihkan 8 kali 8 8 kali 8 itu 64 Itu berasal dari 8 kali 8 Nah, itulah Cara menghitung Luas Bangun datar Yang bangunnya Trapezium Jadi caranya Kita ingat Bahwa Luas trapezium ini Adalah AD Kali AB Ditambah DC Per 2 Atau Jumlah Sisi Sejajarnya Dikalikan dengan Tinggi trapezium Dibagi 2 Dan Kita akan dapatkan 64 Nah, kemudian Apakah Rumus Tadi Rumus yang ini Berlaku Untuk Semua Trapezium Jawabnya Berlaku Tadi dikatakan Bahwa Trapezium itu Ada bermacam-macam Ada Trapezium Sembarang Ada Trapezium Siku-siku Yang seperti ini Dan ada juga Trapezium Sama kaki Nah, jadi kita ulang Sekali lagi Bahwa Untuk menentukan Luas Trapezium Ini adalah AD Tingginya Kali AB Ditambah DC Atau Kalau Dengan kata-kata Itu akan Kita dapatkan Akan kita sebutkan Bahwa Luas Trapezium Adalah Tingginya Kali Jumlah Sisi Yang Sejajarnya Kemudian Dibagi 2 Begitu Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat